Islam gitu sebentar sebentar bro orang Islam itu bagi saya lebih mengasih ketimbang Tung-tung saya bisa ngomong eh betul Pak Semmel udah basmi Tung-tung Pak Semmel kita basmi Tung-tung yuk lebih memaham kasih timbang Tung-tung betul saya nggak minta ayo Pak Kores kerja Pak Kores ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jumpa kembali dengan Alayubi Channel. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Teman-teman kasihan sekali kakek ini. Namanya kakek Samuel ya. Orang Kristen. Dengan denomnya Wannes. Kakek ini berkeluh kesah. Bercerita panjang lebar. Katanya kakek ini dihujat oleh sesamanya. Ya ini sama-sama Kristen gitu. Dan kakek ini juga menceritakan kebaikan orang Islam. Yang menyekolahkan tetangganya atau anak angkatnya. Disekolahkan di SDT Kristen. Jadi anak angkatnya itu ceritanya Kristen. Entah anak angkatnya atau siapa saya kurang jelas teman-teman. Tapi kita langsung saja simak videonya teman-teman. Mereka itu saya dihujat kali yang sayang aja. Bayangin bro. Ternyata Pak Samuel ini korban juga ya. Ya ada saya disitu. Bang Handi. Dia mau ditelan sama Adirion. Sama Sofatul. Semuanya grupnya Bumbok, Sofiatul, Kiamat, siapa lagi tuh Justin, Airband. Apa itu? Kalau gitu kita tanya satu-satu aja dulu. Ijin, izin. Saya yang moderator ini. Saya tanya satu-satu. Menurut Pak Samuel. Sama-sama mengadili. Toleransi. Ya, ya. Dengerin baik-baik Pak. Menurut Pak Samuel. Menurut Pak Samuel. Baru kitab yang barusan itu. Bentar dulu Pak Riep. Pak Riep. Menurut Pak Samuel. Sofiatul itu seperti siapa? Seperti apa? Satu-satu nama? Satu-satu. Gak baik tuh. Semua dihujat. Sesama Kristen dihujat. Oke. Sofiatul udah. Yang sama sama Kristen juga. Menurut Anda. Bumbom, Airband, Sofiatul, Kiamat. Sedang hujat. Gak boleh. Itu gak baik. Dihukum sama Tuhan Yesus. Mereka nanti. Bumbom, Airband, Sofiatul, Kiamat, Justin. Terus siapa lagi? Banyak lah. Ya grup-grup mereka lah gitu ya. Jangankan umat Islam yang dihujat. Sesama umat Kristen juga mereka hujat. Itu kesaksian daripada Pak Samuel ini. Masuk ke mereka. Tuhan Yesus suruh mengasihi bukan menghujat. Oh cakep. Gak boleh. Gitu, bro. Mereka susah. Salah. Mereka. Sayang. Bisa ditutup mic-nya aja Pak. Kameranya biar lancar. Sinalnya. Iya, iya, iya. Ya nanti abis ini Pak Arief nanya. Tolong tutup kameranya aja Pak. Biar signalnya konstan gitu loh. Oh jahat. Iya kamera Pak Samuel ditutup. Biar gak putus-putus suaranya gitu loh Pak. Gak usah pakai kamera Pak. Iya itu rambutnya gak lagi sinyal soalnya. Nggak ada aja lu res. Tutup aja Pak dulu kameranya Pak. Iya lagian. Bereka gak gak model rambutnya Pak Samuel. Model rambutnya model tebuing longshore itu. Pak Samuel ngeliat Pak Samuel. Oke Donald Trump. Donald Trump. Iya Pak Donald Trump ini kalau ada saya baik. Iya akrab sama saya ini. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mister. Mister. Mister Donald Trump. Listen to me. Boleh orang Kristen itu. Last question for you. Makanya saya ribut sama mereka. Wah gue bisa bahasa Inggris juga ya. Dikit-dikit. Setiap hari ini ujat. Gak boleh. Kretel cap kampak itu. Penciptaan Tritunggal. Ciptaan. Iya betul. Cap kampak itu. Denom Dewa. Dewa Yunani. Versi Yunani itu. Itu Dewa Yunani itu. Yesus versi Dewa Yunani mereka itu. Gak boleh. Makanya mereka gak dikasih karunia. Iya mereka pakan ya Pak Samuel. Buli kata yang otak. Iya gak boleh itu sana. Pak Samuel ini janda atau itu udah gak? Bucur orang Islam gitu. Sebentar. Sebentar bro. Orang Islam itu bagi saya lebih mengasih ketimbang Tungtung. Saya bisa ngomong aja. Betul Pak Samuel. Udah masmi Tungtung Pak Samuel. Kita masmi Tungtung yuk. Lebih memaham kasih ketimbang Tungtung. Betul. Saya gak minta. Ayo Pak Fores. Kerja Pak Fores. Iya. Tutup aja kameranya dulu Pak. Biar nyambung. Tutup aja dulu Pak Samuel kameranya Pak. Biar signalnya bagus. Tutup dulu kameranya. Sudah bagus Bang Endi. Iya. Ya gini aja gak apa-apa. Kan kita udah tau. Silahkan. Pelan-pelan. Bang Endi saya kasih tau nih. Saya bersaksi nih ya. Iya ya. Teman saya pendeta di Jakarta. Namanya Pak Samuel si. Punya dua gereja. Gereja Battle Indonesia. Pak Samuel si orang ini agak-agak pendek kecil. Gerejanya di Kelapa Gading sama di Taman Palem di Jakarta. Dia tuh ngomong sama saya. Pak Samuel. Saya dulu SDT sekolah Bebel. Dibiayai oleh Pak Haji jual sandal. Terharu saya dengernya bro. Bener. Betul lah. Inga. Pak Haji jualan sandal. Gak. Gak. Kaya juga enggak. Cuma. Cuman ada uang. Dibiayain. Bayangkan itu orang Islam. Begitu. Mengasih orang Kristen terharu saya bro. Makanya saya benci. Kalau sama orang Kristen itu suka menghina orang Islam. Saya maki-maki tuh mereka semua. Gak boleh. Kalau bercanda biasa ya bro ya. Bercanda-bercanda dikit-dikit gitu. Biasalah. Kalau tiap hari tuh. mengujat. Hina. Yang aduh. Denger juga gatel kuping tuh. Apa gimana gitu. Kering kuping saya. Makanya saya bilang. Jangankan sama. Sama kalian yang teman-teman muslim. Sama saya sendiri. Sama-sama menghina Yesus aja. Dibidatin. Dibuli. Sesat-sesatin di anak tema tiap hari. Jadi saya ke waktu itu pernah ngamuk. Di rumah mereka ngomel-ngomel. Karena saya udah-udah-udah. Udah sebel gitu. Sesat bidat. Masuk neraka. Aduh. Bani Yesus. Saya bilang. Mana kasih karunia. Bikin malu. Justru orang muslim. 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 Saya banyak kalah. Iya. Enggak apa. Bermalikin. Saya bukan muslim. Akul kompal punya konten. Pak Samuel. Ditutup aja. Game-nya. Biar lancar. Sikap. Gak bisa. Ini kurang jelas. Orang Yunani. Jadi gak ada. Iya. Bang. Bang Sam. Bang Sam. Ditutup aja kameranya Bang Sam. Biar apa. Biar bagus itunya Bang Sam. Biar suaranya bagus. Ini suaranya putus-putus Bang Sam. Sinyalnya jelek. Pak Samuel. Sinyalnya jelek. Ngelek Pak Samuel. Ini lo buka sesi dong. Saya izin dah. Ijit interaksi dengan Pak Samuel dong. Iya boleh-boleh. Pak Ali dulu dulu. Silahkan Pak. Baik. Baik. Pak Samuel. Ya lebih baik ditutup Pak Lagian. Itu rambutnya model tebing longsor soalnya Pak. Menghalangi sinyal gitu. Pak Samuel. Atas dasar apa? Anda mengatakan si Sofiatul itu. Apa ya? Penghujat. Begini dan begitu. Atas dasar apa Pak? Atas dasar apa? Atas dasar keimanan saya. Tiap hari dihujat. Dihina. Saya bilang. Kalian itu bikin malu. Orang Kristen gak kayak gitu. Tuhan Kristen itu diajak dikasih karunia. Bukan diajak kebencian. Menghujat. Membuli. Kapan tobatnya kalian? Gitu loh. Makanya. Jangankan teman-teman muslim. Saya sendiri aja yang seiman di anak tema. Tiap hari. Kalau pas kelewat. Apa gak capek coba? Tiap hari. Satu. Pagi siang sore malam. Pagi siang sore malam. Begitu lama-lama. Saya ngamuk-ngamuk di rumah. Kan saya gak salah kan? Bener gak? Itu. Itu bro. Apa adanya lah. Jujur lah. Saya gak mau bohong. Kalau bohong dosa. Nanti kalau saya bohong sama Tuhan Yesus. Anak cucu saya kesian. Gak dikasih berkat. Kalau saya gitu. Kepercayaan saya gitu bro. Kalau saya jujur. Nanti anak cucu saya dikasih berkat. Saya percaya gitu. Gitu loh bro. Apa adanya. Ya. Saya cukupkan videonya teman-teman. Masya Allah ya. Ini buat orang-orang yang. Oknum-oknum Kristen. Yang suka framing Islam itu begini. Islam itu begitu. Ini yang ngomong orang Kristen loh. Ada seorang pendeta yang sekarang sudah menjadi pendeta. Dulunya pada saat sekolah di STT. Biayanya itu ditanggung. Atau dibiayai oleh Pak Haji. Penjual sandal. Masya Allah. Luar biasa ya. Itu umat Islam yang biayain bro. Jadi buat oknum-oknum. Yang sering memframing. Islam itu begini. Islam itu begitu. Islam itu jahat. Dan lain sebagainya. Coba kau dengerin. Video ini. Ini real. Yang ngomong orang Kristen. Kalau yang ngomong orang Islam. Mungkin kalian boleh gak percaya. Tapi ini yang ngomong orang Kristen. Ada pendeta namanya Samuel Si. Dulu pada saat sekolah di STT. Dibiayai oleh Pak Haji. Penjual sandal. Masya Allah. Ternyata. Ajaran Islam itu. Baik ya. Ternyata ajaran Islam itu. Indah ya. Ternyata ajaran Islam itu. Kasih ya. Nah buat teman-teman. Yang mungkin. Berdiskusi dengan. Pihak Tritunggal. Kelompok yang disebutkan oleh Pak Samuel ini. Lalu kemudian. Teman-teman mendapatkan perlakuan. Yang kurang mengenakan. Dihujat dan lain sebagainya. Nabi kita. Dihujat dan lain sebagainya. Gak usah heran teman-teman. Karena sesama Kristen saja. Mereka hujat. Pak Samuel. Ya. Mereka hujat teman-teman. Jadi. Mereka itu. Mungkin ya. Tanpa menghujat orang lain. Mereka itu tidak bahagia. Mungkin. Kasian ya. Sudah tua. Imannya percaya kepada Yesus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Coba. Karena berbeda denom. Dihujat. Dimaki mati-matian. Kan kasian teman-teman. Cukup ya teman-teman. Jadi. Berdasarkan dari video ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Samuel ini. Ternyata ajaran Islam itu indah. Ajaran Islam itu baik. Ajaran Islam itu kasih. Tidak seperti yang digembar-gemburkan oleh channel-channel tritunggal. Kelompok yang disebutkan oleh Pak Samuel ini. Berbeda teman-teman. Oke. Cukup teman-teman. Mohon maaf jika ada silap ketahuan. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh.